Polisi menekap seorang pria pelaku pencabulan terhadap wanita ibu rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Senin 4 September 2023. Kapolres Inho AKBP Dodivira Wijaya mengatakan pelaku berinisial DDS 47 tahun, mencabuli wanita berinisial SBT 34 tahun. Pelaku mencabuli korban dengan modus mengaku sebagai dukun yang bisa membantu korban memiliki anak. Karena korban ini sudah 12 tahun menikah, belum punya anak, kata Dodi dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin 4 September 2023. Dodi menjelaskan dukun cabuli itu melakukan aksi pencabulan sejak Februari 2021, terakhir beraksi pada akhir 2023. Pelaku telah mencabuli korban sebanyak 20 kali dan kini hamil 7 bulan, sebut Dodi. Dodi menjelaskan awalnya korban bersama suaminya mendatangi pelaku yang dikenal dukun untuk beropet terapi. Karena sudah 12 tahun menikah, belum punya anak. Setelah beberapa kali beropet terapi, kata Dodi, pelaku menawarkan untuk memiliki pelindung diri berupa cincin dan kain yang telah didoakan pelaku, seharga 2,17 rupiah. Berikut korban kembali datang beropet seorang diri karena suaminya sedang bekerja. Pelaku waktu itu mengatakan kepada korban, ada yang tidak baik di dalam tubuhnya, harus dimandikan dengan air kembang. Korban setuju, lalu istri pelaku menyiapkan air kembang di kamar mandi, sebut Dodi. Saat inilah kejadian pencabulan itu terjadi. Korban tidak kuasa menolak dan bingung serta berasa takut, karena pelaku dukun. Namun aksi pencabulan terus berlanjut kurang lebih 20 kali. Sampai akhirnya korban terlantari karena tidak kembali kepada suaminya, karena merasa bersalah. Sedangkan pelaku tidak mau bertanggung jawab setelah korban hamil, kata Dodi. Korban tak terima dan melaporkan pelaku ke Polres Inho. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas menangkap pelaku dengan sejumlah barang bukti berupa peralatan dukun hingga pakaian korban.